Halo semua ketemu lagi di video kali ini kita akan melakukan sedikit sesuatu yang berbeda dimana gue hari ini lagi di Singapura kita mau ke on the way ke Changi Airport Terminal 3 karena kita akan nyoba satu lounge disana secara gratis karena selain bisa masuk lounge pakai kartu kredit yang punya kerjasama dengan Dragon Pass atau Product Pass ada satu lagi cara yang mau gue coba buat bisa masuk ke Airline Lounge yaitu lewat aplikasi OTA atau Travel Agent Online jadi tonton aja sampai akhir dan kita menuju Changi Airport sekarang sebelum kita lanjut kalau kalian suka dengan topik video ini jangan lupa like, share, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi buat dapetin video-video terbaru dari channel ini langsung aja kita udah sampai di Changi Terminal 3, pintu 1 ini khusus untuk penerbangan Lion Air Group dan hari ini kita akan pakai Batik Air jadi kita langsung masuk ke dalam antriannya langsung di pojok banget kalau di belakang antrian ini ada ruang first classnya dan semua check-in di Lion Air Group digabung jadi satu jadi satu antrian aja buat Batik Air, Lion Air dan Batik Malaysia oh jangan lupa ada Thai Lion Air juga proses check-innya menurut gue cukup lancar antriannya nggak terlalu panjang dan staffnya juga cukup sunset buat ngurus bagasinya setiap cabin baggage ini dikasih kayak tag gitu ya buat approve cabin baggage karena harus di bawah 7 kilo pas kita menuju ke Departure Gate ini Bandara Changi Terminal 3 kalian bisa lihat sendiri lah ya nggak bisa bosen jalan terus-terusan di sini lihat aja tuh atapnya lihat suasananya dari bentuk bangunannya kita udah lewat imigrasi langsung di Sapa sama Louis Vuitton arah lounge-nya ke kanan ini ke arah kamera kita bisa lihat naik eskalator ke atas buat lounge ada juga sebenarnya restoran dan makanan yang buka 24 jam juga di sini kurang lebih tempat yang sama masih jalan lebih jauh lagi dari lounge-nya ini lounge tampak depannya kita udah sampai di Marhabal Lounge ini sebenarnya lounge punya emirates ya tapi juga bisa dipakai mas kapal lain di dalamnya ada quiet room di sini biasanya buat orang yang cuma duduk aja di bagian sini baru mulai masuk ke area makanan dan minuman kalau yang gua lihat sih sebenarnya pilihannya cukup beragam terutama minumannya makanannya jauh lebih tinggi kita mulai makanan pertama kari sayuran khas India ini karena mungkin ada flight dari Sri Lanka Airlines jadi makanan disesuaikan sama penumpang yang terbang pada jam itu gua iseng masuk ke area shower jadi disini bisa mandi ada sampo ada sabun ada tempat toiletnya juga kalau yang bisa dilihat sebenarnya pilihan sabun samponya cukup menarik lalu ada wash towel cermin dan ada hair dryer juga kalau yang mau mandi dulu tapi cuma sayangnya rusak lanjut ke course kedua ada spaghetti agli olio rasanya sebenarnya biasa-biasa aja cuma karena lagi lapar banget gua udah gak makan seharian jadi gua ambil aja dan kalau dilihat ini toppingnya sebenarnya gak ada apa-apa lagi ya yang namanya agli olio yang memang cuma spaghetti sama sedikit bawang, sayuran, dan bumbu-bumbu gitu gak ada topping-toping protein lainnya mau mape ya gua sambil makan dulu tapi rasanya oke-oke aja sih kalau lagi lapar untuk bagian minuman sebenarnya itu ada honey lemon terus buat pilihan alkoholnya, buat wine gua gak ngerti jadi buat yang tahu apakah ini koleksi yang bagus coba komentar di bawah untuk koleksi alkoholnya buat makanannya ini ngantri sebenarnya ada satu hal yang gua incer belum kelihatan pas sudah kelihatan disini bentar lagi bakal gua lihatnya nah itu ada coklat uwe coklat oke kita keluar ya dari lounge-nya udah selesai itu dioperasikan oleh Denata itu perusahaan yang tergabung dengan perusahaan Emirates juga makanya kalau siang-siang sebenarnya mereka banyak penumpang Emirates yang terbang ke Dubai dan menu makannya ini bisa berbeda lebih banyak makanan Arabnya cuma karena ini permakan malam jadi pilihannya kurang banyak dan karena udah mau boarding kita keluar lounge dan untuk Batik Air lounge-nya ada di ujung Terminal 3 jadi kita harus jalan dulu itu di A19 atau A18 kalau nggak salah ini kita ada di tengah-tengah Terminal 3 jadi masih harus jalan jauh ke sana dan karena jauh kita pakai kereta dalam bandara ya Skytrain buat menuju gate A18-19 sebenarnya ini cukup ngebantu ya karena jalanannya cukup jauh dan ini udah malam gua udah capek banget jadi kita naik kereta aja nunggunya nggak lama ini walaupun keretanya cuma satu dia bulak-balik aja gitu ya oke kita udah di kereta sambil ngeliat pemandangan di luar ngadep ke Terminal keretanya cukup cepet ya gua dipikir-pikir jadi nggak terlalu lama harus nunggu buat nyampe ke gate-gate ujung Terminal 3 suka banget gua sama suara keretanya oke kita sampai oke sampai juga airnya di Terminal paling ujung A16 sampai A20 kita lewat security dulu cek habis itu dan A19 sampai kita sudah menuju Jakarta udah proses boarding langsung antri aja oke sambil kita boarding mungkin gua jelasin dikit gimana caranya masuk Launch Marhabal tadi kalau misalnya kalian booking pererbangan dengan OTA namanya trip.com kalian bisa dapetin akses launch dua kali dalam setahun kalau kalian udah jadi diamond member dari trip.com jadi kalau berikutnya kalian booking penerbangan lewat trip.com maka akan muncul pilihan buat akses ke launch yang ada di bandara pererbangan kalian ini di Batik Air ada sedikit disco dikit lampunya cuma lama-lama nanti mati sih di pererbangan cuma ada aneh aja di awal tadi sambil menunggu take off gua ngeliat ada British Airways ini A380 pasti terbangnya bakal ke London kalian percaya gak? kalau gua belum pernah terbang dengan pesawat A380 walaupun udah sering terbang-terbang gak pernah jodoh sama pesawat jenis ini ya mau maskapai apapun itu traier terbang sama British Airways juga udah hampir 10 tahun yang lalu jadi semoga ada kesempatan terbang pakai maskapai ini lagi oh sama satu lagi ini gua nemu skut dengan armada Embraer mereka yang terbaru ini kedepannya mereka akan terbang ke beberapa kota di Indonesia ada ke Kerjati ke Pekanbaru, Makassar, Balikpapan mereka juga terbang ke Malaysia ya ke Airport Kuala Lumpur yang daerah Subang terus ke Malacca juga mereka bakal buka bulan depan jadi gak sabar sih kalau bisa nyobain pesawat jenis Embraer gua belum pernah juga nah kalau ini ada kenangan tersendiri ini adalah Etihad Airways pasti tujuannya mau ke Abu Dhabi buat yang udah sering terbang dengan maskapai timur tengah Emirates Qatar Airways Etihad pasti tau dong pengalaman naik Etihadnya kayak gimana unik banget karena dia mungkin gak segede Emirates gak sejorjoran Qatar Airways tapi kabinnya cukup menarik dan cukup nyaman terutama untuk terbang ke Timur Tengah ke Eropa atau bahkan ke Amerika Serikat juga oke kita udah siap mau take off abis ini gua udah gak ada video lagi karena setelah take off gua langsung tidur karena ini udah malam banget dan gua udah campe banget jadi sampai disini dulu videonya kita lanjut lagi di video berikutnya di pererbangan selanjutnya dadah enggak deng ternyata gua ada satu video lagi kita udah sampai Jakarta dan ini stok terakhir gua sambil ngomongin terakhir lagi ya jadi tujuan pererbangan ini buat nyobain lounge Marhabah di Canggih Terminal 3 pakai akses dari trip.com jadi kalau kalian tertarik pengen nyoba gua ada link di bawah untuk join ke trip.com harganya cukup bersaing dengan OTA yang ada secara lokal jadi cek aja gak ada salahnya ketemu lagi di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati